Yuk, bareng-bareng buka peta dunia yang kamu punya. Bisa peta yang ada di Atlas atau versi online juga boleh. Perhatikan area luas yang tertutup air ya. Area luas itu adalah 71% permukaan bumi. Dan semua itu adalah air asin di samudera dunia. Nggak ada perbatasan di antara keempat samudera yang kita ketahui ini. Tapi ahli kelautan dan negara-negara di dunia membagi perairan ini jadi 4 wilayah. Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Dan mengejutkannya. Komunitas sains baru-baru ini mengakui perairan kelima yang disebut samudera selatan. Samudera ini dibatasi 3 dari 4 samudera yang sudah ada sebelumnya. Samudera ini mengelilingi Antartika dan bagian bawah dunia. Sampai ke Australia serta bagian selatan Afrika dan Amerika Selatan. Apa sih uniknya samudera ini? Gimana komunitas sains seakhirnya mengakui samudera ini? Dan yang lebih penting, makhluk misterius apa yang ada di samudera ini? Yuk cari tahu! Samudera Antartika atau Samudera Selatan pertama kali disebutkan tahun 1937 dalam edisi kedua Limits of Ocean and Seas dari Organisasi Hidrografi Internasional. Panjang banget ya namanya. Dulu, organisasi ini menganggap samudera Antartika nggak bisa disebut samudera. Kenapa? Karena pada masa itu, pengertian samudera adalah air yang dikelilingi daratan. Bukan air yang mengelilingi daratan. Tapi tahun 2000, mereka mikir-mikir lagi dan milih buat meresmikan samudera ini. Mereka juga memutuskan untuk menamainya Samudera Selatan, bukan Samudera Antartika. Akhirnya, organisasi ini menyimpulkan kalau samudera ini seharusnya dianggap berakhir di 60 derajat lintang selatan. Lalu, berapa umur samudera ini? Banyak ahli meyakini kalau samudera ini baru terbentuk 30 juta tahun lalu. Berarti, Samudera Selatan adalah samudera termudah di dunia. Samudera ini terbentuk saat Antartika dan Amerika Selatan berpisah pada tahap awal perkembangan bumi. Arusnya yang bernama arus lingkar Antartika ini unik dan menjadi ciri khas Samudera Selatan karena membantu menjaga air mengalir di sekitar benua es ini. Arus ini bergerak ke timur dengan kecepatan tinggi dan diperkirakan menggerakkan air dalam jumlah besar per detiknya. Arus keren ini juga jadi sumber perdebatan terkait Samudera Selatan. Beberapa ahli meyakini arus ini memisahkan perairan Samudera Selatan dari perairan dekat Atlantik atau Pasifik. Hanya air yang mengalir cepat yang dianggap sebagai Samudera Selatan. Tapi di sisi lain, sejumlah saintis bilang arus ini sebenarnya bikin masalah penamaannya jadi lebih rumit karena nggak membatasi perairan dengan lokasi geografi yang spesifik. Mereka meyakini perairan di arus itu punya komposisi berbeda dari perairan di Samudera Utara karena suhunya jauh lebih dingin dan kandungan garamnya lebih tinggi. Pelaut nggak suka Samudera Baru ini. Kebanyakan sih karena sering terjadi badai mirip siklon di sana. Badai ini terjadi karena besarnya perbedaan suhu antara hamparan es dan gelombang laut. Akibatnya, badai ini susah banget dilewatin ke laut yang kebetulan lewat ke sana. Seriusan deh, ini angin terkencang di bumi. Kapal yang melewati wilayah ini juga harus waspada sama gunung es yang kadang-kadang muncul serta suhu permukaan yang rendah. Gini, coba bayangin aja. Beberapa gunung es yang ada di sini bisa membentang beberapa ratus meter dan ada di sana sepanjang tahun, apapun musimnya. Garis lintang dari 50 sampai 70 bahkan punya julukan Furious Fifties atau Shrinking Sixties karena amukan badainya sepanjang tahun. Selain itu, lanskap Samudera ini unik. Katanya, Samudera Selatan punya gletser lebih biru, udara lebih dingin, dan penggunungan yang lebih menantang daripada yang ada di tempat lain di dunia. Sekarang, kita bahas makhluk misterius yang menghuni perairan ini yuk. Ada ribuan spesies satwa liar yang hidup di sini dan tak ada di tempat lain di dunia. Kita mulai dengan babi laut unik atau salah satu jenis teripang ya. Ada banyak babi laut di perairan dekat Antartika ini. Kenapa namanya begitu? Karena warnanya yang pink serta bentuknya yang bulat dan terlihat kembung. Kalau diamati, babi laut bahkan kayak punya ekor kecil dan telinga. Mirip banget babi. Makhluk ini sangat membantu menjaga kualitas air di sini karena bisa menyaring pasir dan sedimen. Berikutnya, ada kepiting hof yang hidup di dasar laut Antartika. Air di samudera selatan dingin, tapi kan kepiting lebih beradaptasi sama perairan hangat. Jadi, kepiting hof berkumpul di area hangat yang berasal dari lubang gunung berapi. Mereka mendapatkan kehangatan dan makanan di sana. Kamu bisa nemu mereka saling menumpuk dan mengisi ruang di celah lubang gunung berapi. Penasaran asal mula nama mereka? Makhluk ini diberi nama hof karena kemiripannya dengan aktor David Hasselhoff yang dada bidangnya mengingatkan penjelajah akan kepiting itu. Oke deh. Kamu pernah lihat ikan yang benar-benar transparan? Coba deh ke perairan di selatan ini. Ikan bernama Ice Fish ini beneran ada di sana. Kamu bisa melihat jeroan mereka dengan jelas karena kulit transparannya dan karena mereka nggak punya sel darah merah. Kekuatan spesial mereka adalah mereka bisa menggunakan antibeku biar badan mereka nggak membeku di perairan dingin samudera selatan. Ice Fish nggak punya darah biasa, kental dan merah dengan hemoglobin. Darah Ice Fish lebih encer dan mengalir dengan mudah di seluruh tubuh mereka sehingga gizi dan oksigen yang mereka butuhkan terpenuhi. Kira-kira ada monster nggak ya di perairan ini? Beberapa orang percaya ada monster di sini. Berkat penelitian terbaru, kita bahkan punya videonya lho. Beberapa peneliti asal Australia berpapasan sama sejumlah makhluk berwujud aneh yang berenang di dekat dasar laut samudera selatan. Ikan pink mirip gumpalan ini kayak didorong sama siripnya yang kecil. Mereka bilang wujudnya kayak ayam sebelum dimasukkan ke oven. Ngebayanginnya aja udah nggak banget. Para peneliti ini butuh waktu dan penelitian buat mengidentifikasi monster ini. Makhluk ini semacam teripang pemalu. Oh iya, makhluk ini punya julukan unik lho. Monster ayam tanpa kepala. Kita tahu makhluk ini udah ada sejak akhir tahun 1800-an. Tapi emang jarang banget kelihatan. Makhluk ini bahkan baru sekali terekam waktu kelihatan di Teluk Meksiko. Cukup jauh juga ya dari lepas pantai Antartika Timur. Banyak banget yang nggak kita tahu tentang makhluk ini. Misalnya jumlahnya di pereraan kita dan gimana cara mereka hidup, makan, dan berkembang biak. Pernah denger pinguin kaisar kan? Bukan, bukan pinguin yang pakai makota di kepalanya. Tapi mereka adalah salah satu jenis pinguin yang menghuni tempat ini dan jadi spesies terbesar pinguin. Uniknya pinguin ini adalah mereka bikin koloni di atas es laut. Dan kebanyakan nggak pernah menginjak daratan. Oh iya, papa pinguin kehilangan hampir separuh berat badannya waktu mengerami telurnya. Mereka juga jadu renang dan bisa menyelam lebih dalam dan lebih lama daripada burung lainnya. Sampai 213 meter. Kerennya lagi, mereka bisa berada di dalam air selama 18 menit waktu ngumpulin makanan. Belum semua rahasia samudera selatan terungkap. Tapi jelas, samudera ini adalah habitat beberapa ekosistem laut yang unik dan rapuh. Mengakuinya sebagai samudera baru mungkin bisa jadi cara buat menarik perhatian publik dan membantu konservasinya.